M.K. memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap pasangan calon Hari Mulya Zain dan Iskandar, pasangan calon Ahmad Marjukodri dan Gatot Suprianto, serta melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasangan calon Ahmad Marjukodri dan Gatot Suprianto. Demikian putusan selah dari M.K. yang dibacakan Ketua Pleno M. Akil Mohtar. Sebagai mana diketahui, pada persidangan sebelumnya, ahli pemohon khas Natabaya menyampaikan bahwa Pasal V Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menyebutkan, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter. Natabaya mencontohkan pelanggaran dalam pemilukan demorowali karena tindakan KPU Kabupaten Morowali yang menetapkan bakal pasangan calon yang tidak lelos tes kesehatan berdasarkan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia. Sedangkan pada pemilukan Kota Tanggerang 2013, KPU malah menetapkan pasangan nomor urut 4 atas nama Ahmad Marjukodri dan Gatot Suprianto tanpa melalui tes kesehatan dari Ikatan Dokter Indonesia. Tres Tarvana, Agung Sparna, MKTV News, Melaporkan.